Menyikapi situasi kontak tembak di Mugi, Kabupaten Duga, Papua. Pertama, saya pikir aparat TNI yang menjadi korban kekerasan dan penembakan dari KKB, saya pertama menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas jatuhnya korban dari aparat atau anggota TNI. Kurang lebih 6 orang meninggal dunia dan 21 orang belum diketahui. Ini berdasarkan informasi yang berkembang di beberapa grup WhatsApp yang dikirim ke satuan. Panglima Divisi 1 KOSRAD yang saya dapat juga sebagai informasi di WhatsApp saya. Tapi lebih daripada itu, saya berharap agar aparat TNI dan Polri yang melakukan operasi di Duga lebih mengadepankan kehati-hatian dalam melakukan pengajaran kepada kelompok KKB karena saya melihat bahwa ada rakyat sipil juga yang dikorbankan dari kegiatan penyisiran yang dilakukan oleh aparat TNI maupun Polri di Kabupaten Duga. Dan saya pikir situasi penyisiran yang dilakukan yang mengorbankan rakyat sipil itu hanya menimbulkan dendam dan konflik di masa depan lagi. Jadi kalau situasi dan cara penanganan Papua seperti ini saya yakin sampai kapanpun tidak akan selesai persoalan di Papua. Pasti akan terus menerus bergejolak karena aksi balas dendam itu akan terus dilakukan oleh warga sipil di Papua. Khususnya di Kabupaten Duga dan beberapa daerah konflik yang sekitarnya. Karena aksi penyiksaan yang saya pantau dari laporan dari masyarakat selain Kabupaten Duga, Kabupaten Tenjaya, Kabupaten Puncak juga begitu. Penyisiran boleh saja dilakukan. Tapi harus mempunyai target dan sasaran yang jelas. Tidak karena mendapatkan misalkan ada rumah warga yang kemudian mereka mendapatkan dari aksi penyisiran terdapat mungkin bintang kejora yang dipajang di pintu masyarakat yang disikat. Saya pikir harus perlu dibedakan. Kalau mendapatkan indikasi bahwa masyarakat itu menyimpan bendera bintang kejora sebagai simbol perjuangan pemerdekat dan lain sebagainya direkomendasikan dan diserahkan kayak proses hukum saja itu akan lebih elegan. Dan ketimbang kita menyiksa masyarakat dan menunjukkan kepada publik dengan berbagai macam tindak kejahatan yang kita lakukan saya pikir itu kurang etis juga. Nah dan itu akan terus menimbulkan konflik di masa depan. Nah sehingga saya berharap aparat T ini lebih profesional dalam melakukan pengajaran terhadap kelompok KKB tapi tidak mengorbankan masyarakat. Begitu pula juga aparat kepolisian. Karena memang saya melihat bahwa operasi-operasi kita yang selama ini kita lakukan di Papua ini sudah dari waktu ke waktu kita lakukan tapi memang belum mampu untuk kita memutuskan mata rantai dari kelompok-kelompok KKB karena aksi balas dendam ini terus dilakukan sehingga gara generasi kelompok KKB itu masih terus berlanjut. Kita sama-sama ingin Papua harus aman, Papua harus damai. Tapi perlu harus ada strategi yang baik. Bukan saja dengan melakukan operasi tapi mungkin semua harus meninggalkan semua elemen lembaga dan institusi negara ini harus meninggalkan egonya. Kemudian mari kita bersama-sama duduk dan mencari solusi siapa melakukan apa dan masyarakat juga harus menerima bentuk perhatian seperti apa yang kita lakukan selain dengan kebijakan otos dan pembakaran yang sudah kita lakukan. Nah karena penanganan konflik di Papua bukan saja ditangani di tingkat grassroot tapi sesuai dengan klaster kelompok masyarakatnya. Dari tingkat grassroot, kemudian apa generasi mudanya, kemudian toko masyarakatnya, toko agamanya, kemudian elit-elit politiknya, kemudian pemerintahnya mulai dari kabupaten, provinsi, sampai ke pusat. Nah sehingga saya pikir dengan begitu kita bisa memikirkan solusi bersama dengan sebuah kesepakatan dan memimpin solusi yang kita berikan untuk mendorong agar situasi di Papua bisa lebih kondusif. Nah dan saat ini saya pikir dari waktu ke waktu intensitas konflik terus meningkat. Nah sebenarnya ada apa ini harus perlu kita koreksi betul. karena saya melihat bahwa konflik ini tidak akan selesai. Jadi mungkin harus ada cara lain yang harus kita lakukan dan saya berharap aparat juga mungkin bisa lebih berhati-hati dalam melakukan operasi. Karena jangan sampai justru aparat kita yang korban lebih banyak. Dan apalagi saya lihat ada indikasi kelompok KKB melakukan perampasan terhadap senjata dan amunisi yang dibawa oleh aparat. Ini akan kembali lagi mencelakakan teman-temannya atau mencelakakan kelompok KKB. Dengan cara mereka bertempur karena tentunya mindset mereka ini bahwa mereka siap tempur dan siap mati. Jadi mereka tidak mau tahu apapun resikonya mereka harus melawan pasukan kita yang ada di Kabupaten Duga dan di Papua yang melakukan operasi saat ini. Jadi saya berharap agar pasukan kita lebih berhati-hati atau mengadepankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan operasi dan mengidentifikasi lebih dulu sebelum melakukan penyerangan. Tapi lebih daripada itu mereka harus menguasai wilayah, menguasai dulu geografis wilayah, baru kemudian mereka melakukan penyerangan atau penangkapan terhadap kelompok-kelompok KKB yang eksis di Papua. Sehingga dengan begitu aparat TNI maupun Polri tidak jatuh korban lebih besar lagi seperti saat ini. Dan sebagai anggota Komis 1 DPR RI, DAPIL Papua, saya sangat prihatin dengan situasi ini dan saya berharap situasi ini harus segera kita mencari solusi bersama-sama untuk mengakhiri konflik di Papua. Terima kasih.